Oke ini ada mesin genset yang lama gak dihidupkan dan ini susah sekali hidupnya Udah nyerah ini yang punya, akhirnya dibawa ke bengkel Ini padahal udah dicuk, bensinnya masih ada Dan businya katanya juga masih bagus Oke kita akan coba nyalakan lagi ini gensetnya ya Ini udah berkali-kali di slanger ya, gak mau hidup Yang pertama kita cek dulu ini ya, cukupnya apakah bekerja Biasanya genset harus dicuk ya untuk awal penyalaan Dan jangan lupa juga kita cek bensinnya, apakah masih ada Dan untuk posisi kran ya juga jangan lupa Seperti ini, krannya menghadap ke arah jam 12 ya untuk membuka Untuk menutupnya ke arah jam 3 seperti ini ya Ini menutup, kita buka ke atas Pastikan gensetnya masih ada Dan selanjutnya kita cek juga di bagian pengapian ya atau busi Kita coba nyalakan lagi Ternyata masih susah hidup ya Kita cek dulu ini di bagian businya Businya terlihat hitam ya, gosong Kita cek nyalanya Ini nyalanya sudah menyebar dan merah Ini biasanya susah hidup mesinnya Karena mungkin lama tidak dihidupkan ya Jadi konset Kita bedakan dengan busi yang baru ya Seperti ini Nyalanya biru dan fokus Kita coba busi yang baru ya Jadi untuk membedakan nyala api busi Tinggal kita lihat dari warna dan fokusnya ya Biasanya kalau sudah mulai rusak Warnanya merah dan tidak fokus menyebar Itu bisa menyebabkan mesin susah hidup ya Oke kita kencangkan businya Kita pasang juga ini cop businya ya Dengan kencang Lalu kita coba nyalakan ya Jangan lupa kita posisikan Kontakt on dan ini copnya Kita posisikan ke cop ya Seperti ini Jadi kupu-kupunya menutup Kontaktnya dinyalakan Dan ini posisi kerannya Harus dibuka seperti ini Ke atas ya Ke arah on Oke kita coba nyalakan ya Nah setelah nyala Jangan lupa kita posisikan cupnya Kembalikan ke posisi netral ya Jadi kupu-kupunya membuka Kalau lupa membalikan Biasanya nanti businya juga cepat mati Karena kebanjiran bensin ya Oke untuk kasus kali ini Hanya businya ya Yang ini error Tinggal diganti saja sudah beres Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat